Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Sinyoheri Kali ini kita akan basah untuk tanggal 16 Februari tahun 2023 Yang pertama kali kita akan basah adalah Arto, BES, BBHI, BBYB, BBKP, CARE, MPDL, NICL, dan terakhir SAME Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu Bahwa channel youtube official Sinyoheri ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli dan memenangkukan Karena kami hanya sebatas memberikan analisa-analisa SAM saja Khususnya SAM yang berada di Indonesia Dukung channel ini dengan di subscribe dan di like semuanya Mungkin dari channel ini bisa berkembang besar di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang besar Khususnya bagi para subscriber kami Dan jangan lupa juga teman-teman Wajib aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman Agar setiap kali kami upload video analisa terbaru dari kami setiap harinya Teman-teman bisa dapatkan langsung notifikasi kami setiap harinya Oke, langsung aja Pembahasan tanggal 16 Februari tahun 2023 ya teman-teman ya Arto, Bang Jago Arto hari ini ditutup menguat 1,77% yang 50 poin di angka penelupaan 2870 Arto ini secara teknikal masih setway Nah, teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil mulai di angka 2820 sampai 2870 ya target resistance Terdekatnya di angka 3.250an sampai mentoknya sekitar 4.600an teman-teman Untuk Arto nya ya Oke, next Base Bekasi Fajar Industrial Estate Base hari ini ditutup di angka 143 Base ini secara teknikal masih uprend Dan teman-teman yang mulai nyicil bisa dicicil di angka 142 sampai 143 Target resistance terdekatnya itu di range harga 160an Teman-teman ya sampai Ini kalau mau sabar bisa sampai 180an teman-teman ya Untuk case nya ya Next BBHI Alo Bank Indonesia BBHI hari ini ditutup menguat 0,91% Nah, 15 poin di angka penelupaan 16.55 BBHI ini secara teknikal masih sideway Dan teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 1630 sampai 16.55 Target resistance terdekatnya di angka 2.100an teman-teman Untuk BBHI nya ya Next BBYB Bank Neocommerce BBYB hari ini ditutup menguat 2,31% Nah, 15 poin di angka penelupaan 6.65 BBYB ini secara teknikal masih sideway Dan teman-teman yang mulai nyicil Bisa dicicil di angka 6.45 sampai 6.65 Target resistance terdekatnya Untuknya di sekitar 800an teman-teman Untuk BBYB nya ya Next BBKP Bank KB Bukobin BBKP hari ini ditutup di angka 1.18 BBKP ini secara teknikal masih sideway Dan teman-teman yang nyicil Bisa dicicil di angka range harga 1.15 sampai 1.18 Target resistance terdekatnya di angka 130an teman-teman Dan teman-teman yang untuk Bukobin nya Oke, next Care Metro Healthcare Indonesia Care hari ini ditutup melemah minus 0.43% Minus 2 poin di angka penelupaan 4.66 Care ini secara teknikal masih sideway Dan teman-teman yang nyicil Bisa dicicil di angka range harga 4.62 sampai 4.66 Target resistance terdekatnya di angka 480an Ini di kontinasi tembus Bisa langsung terbang sampai di sekitar 500an teman-teman Untuk care nya ya Tapi harus sabar Oke, next MTDL Metro Data Electronics MTDL hari ini ditutup melemah minus 0.85% Minus 5 poin di angka penelupaan 5.80 MTDL ini secara teknikal masih uptrend Dan untuk teman-teman yang nyicil Bisa dicicil di angka 5.75 sampai 5.80 Target resistance terdekatnya di angka 600an teman-teman Untuk MTDL nya ya Next NICL Pump Minerals NICL hari ini ditutup melemah minus 2.65% Minus 8 poin di angka penelupaan 2.94 NICL ini secara teknikal masih uptrend Dan teman-teman yang nyicil Bisa mulai dicicil di range harga Di 2.74 sampai 2.90an teman-teman Target resistance berdekatnya itu Sampai 300an teman-teman ya Untuk NICL nya Oke next Sama Sarana Meditama Metropolitan Sama hari ini ditutup menguat 1.94% Naik 6 poin di angka penelupaan 3.16 Sama ini secara teknikal masih uptrend Dan teman-teman yang nyicil Bisa dicicil di harga range 3.12 sampai 3.16 Target resistance berdekatnya di angka 330an Sampai ini bisa sampai ke 380an Sampai 400an teman-teman Sampai nya ya Oke Nah Demikian hasil analisa dari kami Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan keuntungan khususnya Bagi para subscriber kami Sekali lagi channel youtube official seniori ini Tidak bertanggung jawab Di segala macam transaksi jual beli Memang melakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan Analisa-analisa saham saja Khusususnya saham yang beredar di Indonesia Oleh karena itu teman-teman Dukung channel ini jangan di subscribe dan di like Mungkin agar channel ini makin lama Makin berkembang besar di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar Khususnya bagi para subscriber kami Dan jangan lupa juga Aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman Agar setiap kali Kalau kami upload video analisa terbaru dari kami Setiap harinya Teman-teman bisa dapatkan langsung Notifikasi kami setiap hari juga Sehingga tidak Tertinggal informasi terupdate dari kami Tetap pakai masker Jangan lupa cuci tangan sebelum aktivitas Bahwa ini taser selalu Jika sekolah kerumunan Jika tidak perlu Tidak pergi-tidak dulu Jika sudah vaksinasi Sekolah booster Jika belum vaksinasi Sekolah vaksinasi teman-teman Kita sama-sama mendokokan Vaksin Indonesia Semoga Vaksin Indonesia ini Bisa melewati Masa resesi global 2023 Supaya tidak terjadi di Indonesia Ekonomi Indonesia Semakin lama Semakin bagus Meningkat Ekonomi juta rakyat Semakin bagus juga Oke Demikian hasil-hasil dari kami Untuk hari ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di analisa selanjutnya Bye-bye Dm Dm Terima kasih telah menonton!